assalamualaikum welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan hongkong sehari-hari hari ini saya ingin berbagi resep capcai kuah penasaran bagaimana keseruannya dan apa saja bahan-bahannya simak video saya sampai dengan selesai jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak teman-teman lalu kita masukkan kaldu jamur merica bubuk kaldu bubuk kecap ikan kecap asin saus tiram gula pasir semua bahan sudah kita masukkan semua kita lanjut masak lagi teman-teman nah teman-teman disini bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah jadi karena kalau dari awal durasinya terlalu kepanjangan di sini saya mempunyai satu bonggol kembangkul yang sudah saya potong seperti ini sudah saya cuci dan sudah saya rendah menggunakan air garam menggunakan air garam dan satu bonggol lalu saya mempunyai 10 butir telur bubuk 4 butir pentol bakso cumi nah bumbu-bumbunya teman-teman disini saya mempunyai ada 5 siung bawang putih yang sudah saya geprek 1 sendok makan kaldu jamur setengah sendok teh merica bubuk setengah sendok teh penyedap rasa setengah sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir 1 sendok makan kecap ikan ada minyak wijen kecap asin dan saus tiram sekarang kita lanjut mulai memasak lalu sekarang seperti biasa kita nyalakan kompor panaskan wajan lalu kita kasih minyak secukupnya tunggu sampai minyaknya panas setelah itu kita tumis bawang putih yang sudah saya cincang kasar kita tumis hingga harum setelah itu kita tambahkan sedikit air lalu kita masak jagung manis bersama dengan wortel ya teman-teman kita masukkan jamur bakso bakso cumi lalu kita tambahkan lagi air kita masak kita masak hingga semuanya mateng ya teman-teman kita tutup setelah kita masak seperti ini teman-teman lalu kita masukkan kaldu jamur merica bubuk kaldu bubuk kecap ikan kecap asin saus tiram gula pasir semua bahan sudah kita masukkan semua kita lanjut masak lagi ya teman-teman oh ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyimak video saya buat yang sudah subscribe semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah dan urusannya rezeki yang berlimpah umur yang panjang badan yang sehat amin ya robal alamin buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya mohon dukungannya dengan cara terima kasih jangan lupa jangan lupa jangan lupa tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya setelah itu kita masukkan telur puyuhnya teman-teman yang sudah saya rebus rebus setelah seperti itu lalu kita masukkan brokoli sama kembangkulnya ya teman-teman kita masak beberapa saat jangan terlalu kematangan teman-teman jangan terlalu kelamaan kalau kelamaan brokolinya bisa lembek setelah kita koreksi rasa sekira rasanya sudah cukup teman-teman lalu kita tambahkan satu sendok makan minyak wijen kita aduk hingga rata nah setelah seperti ini teman-teman lalu kita matikan kompor kita angkat masukkan ke piring dan siap untuk disajikan nah ini dia hasilnya teman-teman capcai kuah terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat saya akhiri resep hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye bye sampai jumpa